Nah, halo sahabat-sahabat, selamat datang kembali di Toto Project YouTube channel Bagi Sama Resya. Hari ini rencananya adalah kita mau melakukan satu-satu aktivitas yang wajib kita lakuin untuk peraturan baru di Jakarta ini, sahabat-sahabat. Karena seperti kita tahu, kalau sekarang itu salah satu syarat kita berkendara di Jakarta itu adalah kita harus punya surat tulus emisi untuk kendaraan yang kita kendarai. Kalau enggak, akan ada penilangan gitu ya. Nah, makanya hari ini kita mau bawa si Raize untuk cek apakah si Raize ini lulus emisi dan bisa berkendara di Jakarta. Nah, langsung aja kita ikuti keseruannya dan gimana prosesnya si Raize ini cek dan tes emisi. Let's go! Nah, sahabat-sahabat sekarang kita udah nyampe, kebetulan ini lagi ada one stop untuk uji emisi. Nah, kebetulan Raize ini udah nyampe, langsung aja kita lihat lagi diapain. Nah, juga kita bakal ngobrol-ngobrol kali ya apa sih uji emisi itu, kita lebih tahu informasi mengenai pengujian emisi di mobil ini. Let's go! Nah, sahabat-sahabat sekarang kita udah sama siapa nih? Umar. Kak Umar, silang kenal Kak. Nah, ini kebetulan Raize dari Auto Project udah mampir kesini buat uji emisi. Wah, thank you banget. Nah, sekarang itu kan ada aturan baru nih di jalanan kalau misalnya salah satu penilangan itu kalau misalnya kendaraannya nggak lost uji emisi. Sebenarnya uji emisi itu apa sih Kak? Uji emisi itu sebenarnya kita ngecek sih pembuangan gas karena nanti ada kriterianya sendiri nanti itu akan setiap itu dijelasin sama dari mekanik kita gitu nanti dari uji emisinya tersebut gitu. Makanya pentingnya uji emisi itu ya tadi yang tadi bilang itu akan kena tilang terus kalau 50% itu dia nggak maksudnya nggak sampai uji emisinya itu masih belum diberlakukan tilang tapi akan diberlakukan untuk ngurus pajak. Oh gitu. Jadi ada batasannya juga ya? Betul. Masanya untuk syarat lulus si uji emisi di setiap kendaraan. Betul. Kalau misalnya di sini sendiri itu dapat apa aja sih kalau misalnya untuk uji emisi ini? Oke, untuk saat ini dari AutoClicks kita menyiapkan untuk uji emisinya ini. Pertama kita dapat free inspeksi terus dia si customer-nya nanti akan dapat uji emisi juga. Terus nanti terakhir akan dapat free pogging-nya dimana free pogging ini kan ngikutin pandemi ya situasi. Jadi baik untuk menghilangkan virus-virus kuman-kuman yang ada di mobil tersebut gitu. Nah kebetulan ini kita mampirnya itu di sektor Jakarta Barat ya? Betul sektor Jakarta Barat. Tapi nanti akan ada lagi? Akan ada lagi setiap bulannya itu 4 kali. Oh gitu jadi motor-motor ya? Betul gitu. Nah ini sekarang mobil izinya lagi di apa ini Kak? Lagi di free inspeksi yang dimana kita menyediakan 14 titik yaitu pengecekan dari si wiper, terus kaki-kakinya secara visual, terus dari si mesinnya, terus air wiper. Semuanya akan kita cek untuk visualnya gitu. Tapi kalau habis ini ada uji tes lagi? Betul dari free inspeksinya ini nanti akan langsung ada uji emisi, terus nanti dari mekan kita yang akan ngecek, habis itu setelah dari uji emisinya selesai, lolos tidak lolosnya tetap kita kasih free pogging. Oh oke. Gitu. Nah itu prosesnya berapa lama Kak? Kasih tau deh. Oke, prosesnya sendiri dari inspeksi, uji emisi, sama pogginya itu 30 menit. Oh jadi nggak begitu lama ya? Nggak begitu lama. Kalau misalnya teman-teman mau kabur dari kantornya sebentar? Boleh. Itu bisa. Karena kan ini penting banget nih tabat-tah, karena sekarang ini di Jakarta benar-benar lagi ketat banget. Betul. Dan juga ini salah satu syarat tadi. Kita bilang ya. Betul. Wow. Jadi harus pastikan kalau misalnya kendaraan kalian itu lulus uji emisi. Nah sahabat Toto, untuk ryzenya udah selesai di uji emisi dan sekarang kita lagi nungguin selesai untuk di fogging. Nah ini udah kebetulan udah ada hasilnya ya mas? Lulus nggak ryzen? Lulus. Lulus ya kan? Lulus ya kan? Karena masih mobil baru uji ke ya? Baru. Nah ini jelasin tau mas, ini tuh ada apa sih? Jadi tuh ada persen-persennya gini nih sahabat Toto. Jadi gini, untuk indikator uji emisi tuh ada dua sebenarnya. Yang CO sama HC. Nah untuk CO ini, dia ambang batasnya 1,5 untuk mobil di atas tahun 2007. Oh oke. Nah untuk mobil di bawah 2007, itu standarnya tiga. Oke jadi ini masih? Jadi masih lulus ya, karena masih nol gitu kan. Nah jika mobil di atas 1,5 itu butuh tune up gitu. Ya untuk yang HC ini ambang batasnya mobil di atas 2007 itu 200 ppm. Sedangkan yang di bawah 2007 700 ppm gitu. Oh oke. Jadi seandainya nilainya 205 itu udah gak masuk gitu. Oh itu udah gak bisa ya? Ada ketentuan-ketentuannya ya? Iya benar. Bahkan mobil untuk tahun di atas 2007 dan di bawah 2007 itu berbeda ya? Iya benar. Nah thank you banget nih Mas udah ngejelasin. Pokoknya yang penting ini RAISE lulus. Dan untuk uji emisi sebaiknya semua tipe mobil, gak cuma di atas 2007, di bawah 2007 pun harus ya? Iya, 2007 harus. Karena sekarang kita juga gak tau nih ketentuan kedepannya bagaimana, apakah semua mobil tipe mobil dan tahun-tahun di bawah 2007 dan 2007 harus ada si sertifikat kelulusan emisinya ya? Oke. Thank you Mas atas informasinya. Nah itu dia sahabat-tahun tadi perjalanan kita menguji emisi si Toyota RAISE ini dengan kebetulan lolos. Pokoknya jangan lupa nih mobil-mobil kalian juga yang dipakai untuk sehari-hari, untuk operasional wajib tes uji emisi supaya kalian juga lebih aman berkendaranya gak pakai di tangkilang di jalanan di Jakarta ini. Oke. Thank you guys for watching. Semoga informasi ini dan juga video ini bermanfaat buat kalian yang memberikan informasi dan pengetahuan baru. And jangan lupa like, comment dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe channel Youtubenya Autoproject dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikToknya at Autoproject. Thank you guys for watching. See you in the next video Autoproject bikin mobil auto keren. Bye bye. Sub indo by broth3rmax